Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini Masih di channel Juni Divayat Kali ini kita akan membahas pembelajaran 4 Dari tema 1 sub tema 1 untuk kelas 6 SD Ada pun materi yang akan kita pelajari pada Video pembelajaran ini Terdiri dari 2 materi Seperti yang kita lihat Yang pertama adalah simpulan teks laporan Dan yang kedua adalah penerapan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Yuk untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini Silahkan simak dan cermati video ini dengan baik Agar kamu mudah dalam memahami kedua materi tersebut Materi pertama sesuai yang tadi sudah kita lihat adalah simpulan teks laporan Dimana materi ini adalah materi yang bersumberkan pada muatan bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar 3.1 dan 4.1 Simpulan adalah ikhtisar akhir dari suatu teks Ada pun langkah-langkah dalam membuat simpulan Yang pertama adalah bacalah teks secara keseluruhan Jadi langkah ini harus kamu lakukan ya Secara sempurna nih membacanya nih dari awal hingga akhir Yang kemudian yang kedua adalah temukan informasi penting yang terdapat dalam teks Jadi biasanya itu dalam setiap paragraf dari teks yang kita baca itu terdapat informasi penting yang ada di dalamnya Jadi semakin banyak paragrafnya maka semakin banyak pula informasi yang akan kamu temukan Baik informasi penting atau informasi pendukung dari informasi yang akan kamu dapatkan Yang terakhir adalah langkah yang terakhir Hubungkan semua informasi yang kamu peroleh menjadi satu pernyataan akhir Jadi informasi-informasi yang kamu temukan Kalau lebih dari dua maka informasi itu usahakan kamu jadikan sebagai pernyataan akhir dari simpulan yang kamu buat Nah tiga langkah ini adalah langkah-langkah yang harus berurut yang kamu lakukan Tidak boleh ngacak Melainkan harus sesuai dengan nomor urut satu dua dan tiga Gimana mudah ya Kira-kira kamu akan dapat melakukan dan membuat simpulan dari teks yang ada Apa kesimpulan dari paragraf berikut Nah disini ada contoh nih Kalau tadi kita sudah membahas tentang pengertian dan langkah-langkah simpulan Disini ada sebuah paragraf Perbunyi paragrafnya adalah jagung manis adalah variates klasik Nah variates klasik jagung yang biasanya dimakan sebagai rebusan atau sudah berupa jagung kaleng Jagung manis dikenal memiliki biji yang berwarna kuning keemasan dan terang serta manis rasanya Jagung manis adalah jenis jagung yang paling populer ditanam di kebun rumah Nah kira-kira dari paragraf ini kesimpulan atau simpulan yang kamu dapatkan seperti apa Maka kesimpulannya kalau kita peroleh dari paragraf tersebut adalah Jagung manis merupakan variates klasik dari jagung yang dimakan sebagai rebusan atau lainnya Dan juga paling populer di kebun rumah Nah ini adalah satu contoh kesimpulan yang dapat kita tarik atau kita buat dari paragraf yang ada seperti ini Mudah-mudahan kamu bisa ya Menyajikan atau menarik kesimpulan dari paragraf yang ada atau teks yang akan kamu temukan Ketika kamu mendapatkan tugas dari pak guru dan ibu guru kamu di sekolah Yuk lanjut kita ke slide berikutnya Pada slide ini kita memasuki materi yang kedua yaitu penerapan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Materi ini adalah materi yang bersumberkan pada muatan PPKN dengan kompetensi dasar 3.1 dan 4.1 Gambarnya simbol atau lambang dalam sila Pancasila ya Nah kira-kira kamu bisa tahu ya Otomatis kalau lambangnya pohon beringin ini berarti sila ketiga sesuai dengan judulnya Sila ketiga mengandung makna suatu usaha menuju persatuan rakyat dalam negara kesatuan Republik Indonesia Nah ini makna penting yang terdapat pada sila ketiga Bunyinya adalah persatuan Indonesia Persatuan Indonesia juga mengakui dan menghargai sepenuhnya keanekaragaman Nah ini sepenuhnya nih ya kalau kita agak sebawahi keanekaragaman itu berarti bermacam-macam Baik suku, adat, istiadat, bahasa, dan lainnya Itu diakui oleh negara Indonesia Yang dimiliki bangsa Indonesia Segala halnya itu diakui Makanya bunyinya persatuan Indonesia Kita lihat di slide ini Sedang terjadi yang namanya siswa-siswi Dengan dibimbing oleh ibu gurunya Diarahkan untuk bergotong royong Kerja bakti di lingkungan sekitar sekolahnya Dilihat di sini ya ada siswa yang menggali tanah Kemudian setelah digali Diberi pohon Kemudian ditutup lagi Lubang yang telah digali oleh siswa yang laki-laki Lalu setelah ditutup kembali Ditanam pohonnya Maka diberi air secukupnya Oleh ibu guru dan anak laki-laki Nah ini bagian contoh Kebiasaan baik ya Yang diterapkan di sekolah Yang diterapkan oleh bangsa Indonesia Budaya bangsa Indonesia itu bergotong Kita kembali ke konten persatuan Indonesia ya Nah nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila Kalau tadi maknanya adalah Sudah kita bahas di slide sebelumnya Nah sedangkan nilai-nilainya yang pertama Dari sila ketiga adalah Bekerjasama demi kepentingan bangsa Nah poinnya adalah bekerjasama Disini contohkan siswa-siswi sedang bekerjasama Untuk kepentingan bangsa dan negara Salah satunya adalah menanam pohon Di atas kepentingan pribadi dan golongan Kemudian yang kedua adalah Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara Nah ini sudah dicontohkan nih Poin yang kedua ini sudah dicontohkan oleh Para pahlawan yang telah membela tanah air Berkorban Nyawa dan hartanya untuk kepentingan bangsa Indonesia Mudah-mudahan kita juga termasuk orang yang Mau nih melakukan rela berkorban Kemudian yang ketiga Mengembangkan rasa bangga dan cinta tanah air dan bangsa Nah poin yang ketiga ini Kalau kita ambil contoh Misalkan ketika ada produk Ada Barang ya Barang dan jasa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia Ketika kita mau membeli sesuatu produk Barang yang ada di Indonesia ini Maka kita lebih suka menggunakan produk-produk Bangsa Indonesia Salah satu contoh Bahwa kita adalah bangga terhadap bangsa Indonesia Dan yang terakhir poin yang keempat adalah Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinika Tunggal Ika Jadi persatuan Indonesia yang kita miliki Yang harus kita terapkan adalah Atas dasar Bhinika Tunggal Ika Yaitu berbeda-beda Tetapi tetap satu Juga Walaupun kita berbeda sukunya Berbeda bahasanya Berbeda adat-istiadat Berbeda kulit tubuhnya Dan lain-lain ya Suku, bahasa, dialek, wajah Jenis kelamin Maka kita harus tetap mengembangkan Persatuan Indonesia Empat hal ini adalah Termasuk atau Hal-hal yang merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam Sila ketiga Pancasila Mudah-mudahan kamu mudah ya Dalam memahami materi Berikut ini Setelah kamu menyaksikan video ini Dari awal hingga akhir Materi pertama dan kedua Silakan kamu jawab soal-soal latihan berikut Dimana soal latihan ini Diambil dari video pembelajaran kita saat ini Silakan jawab sesuai dengan kemampuan Yang kamu miliki Tanpa harus meminta bantuan Atau menerima bantuan dari orang lain Selamat mengerjakan Saya doakan kamu bisa mengerjakan soal-soal berikut Dengan jawaban benar dan tepat Demikianlah pembahasan kita Pada video pembelajaran 4 Tema 1 Sub tema 1 untuk kelas 6 Semoga bermanfaat Dan menambah wawasan kamu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh